Hai penerima semua, selamat datang dan mendengarkan audiobook dari Audiotune. Kita lanjutkan novel karya K.L. Nurmala yang berjudul Tuan Muda Yang Terhina dengan pengisi suara Restika. Dan inilah episode yang keempat, Dia Bukan Menantuku. Selamat mendengarkan. Rapat direksi siang ini terasa alot dan membuat setiap anggotanya frustasi. Bagaimana tidak, mereka diharuskan memberikan paling tidak satu solusi bagi masalah yang sedang dihadapi. Pihak bank sudah mengimbau perusahaan yang memiliki utang di atas 1 triliun agar melantai di Bursa Efek Indonesia. Termasuk salah satunya PT Adipura Land. Tentu saja hal itu membuat Adipura sangat kebingungan mencari jalan keluar. Tuan, pemangkasan karyawan mau tidak mau harus kita lakukan. Usul Joshua. Kita akan melakukan itu. Kenangan perusahaan hanya sanggup membayar gaji mereka sampai 3 bulan ke depan. Untuk uang pesangon. Kita akan membayarnya dengan mencicil. Tutur Adipura. Bagaimana dengan jaminan kesehatan karyawan yang selama 6 bulan ini menunggak Tuan? Tanya seorang anggota direksi. Perusahaan belum bisa membayarnya dalam waktu dekat ini. Jika kita mengandahulukan itu, maka gaji tidak akan bisa dibayarkan. Apa kau mau seperti itu? Joshua menetap tajam pada pria yang bertanya tadi. Tentu tidak, Tuan. Tapi perusahaan akan melunasi jika dana sudah ada. Ujar Adipura yang tak terbantahkan lagi. Bagaimana kalau kita memberikan pilihan? Usul Natasha. Pilihan apa? Kau pikir perusahaan ini dalam posisi bisa memilih? Joshua mencibir usulah Natasha. Natasha tidak mengabaikan tanggapan Joshua. Tetapannya tertuju pada Adipura. Biarkan karyawan mengetahui keadaan perusahaan. Mereka bisa memilih antara berhenti atau tetap bekerja. Jika memilih berhenti, uang pesangun akan dibayarkan dengan mencicil. Tuan, mereka karyawan kita yang kebanyakan sudah lama mengabdi. Kita tidak bisa memutus hubungan kerja dengan mereka begitu saja. Tutur Natasha. Lalu, dan apa kita akan membayarnya? Apa kau punya cukup uang untuk membayar mereka? Atau suamimu yang akan membayarnya? Cibir Joshua lagi. Aku tidak sedang bicara padamu. Diamlah. Geram Natasha dengan tatapannya yang nyalang tertuju pada Joshua. Asisten Adipura menghampiri dan membisikkan sesuatu pada atasannya. Natasha dan Joshua merasa heran. Saat wajah Adipura menyunggingkan senyuman. Rapat kita tunda. Natasha dan Joshua. Ikut ke ruanganku. Ada tamu penting. Sedang menunggu kita. Ujar Adipura. Di ruangan Adipura, Ahmed sedang bicara dengan tuannya. Benar, Tuan. Perusahaan ini milik bertuah-tuan muda. Baik, saya akan sampaikan secepatnya. Ucap Ahmed pada Abdullah. Adipura, Natasha, dan Joshua menyapa Ahmed dengan hormat. Kedatangan CEO Al-Fatih Group itu bagai angin segar di siang yang terk. Bagaimana Tuan Ahmed? Apakah Anda berubah pikiran? Tanya Adipura penuh haram. Mengingat Ahmed pernah mundur saat dirinya menawarkan kerjasama. Al-Fatih Group. Memang belum lama berdiri di Indonesia. Namun nama mereka langsung melambung. Mengingat induk perusahaan yang memang sudah tak diragukan lagi di dunia internasional. Atasan saya sudah memutuskan untuk berinvestasi di perusahaan ini, Tuan. Akan tetapi dengan satu syarat. Anda harus menjual setidaknya 70% saham Anda pada kami. Tutur Ahmed. Tentu. Sahut Adipura cepat. Tuan, Natasha ingin menyalah namun urung karena mendapat isyarat dari Adipura. Di sisi lain kantor itu, Arjuna memarkirkan motornya yang tak jauh dari posisi sekuriti. Ia menjinjing rantang makan siang untuk istrinya. Sekuriti itu menyapa Arjuna dengan ramah. Selain karena Arjuna merupakan menantu pemilik perusahaan. Semua orang di kantor itu mengetahui bagaimana Arjuna diperlakukan. Mereka merasa kasian. Tapi juga tak sedikit ada yang merasa iri. Arjuna berjalan menuju lobi gedung. Terbayang olehnya momen tak terduga saat Natasha memintanya untuk menikah. Saat itu Natasha sedang bertengkar hebat dengan Adipura di depan gedung. Melihat seorang office boy melewati kerumunan orang yang menyaksikan pertengkaran mereka. Natasha dengan lantang berseru. Hai, kamu. Menikahlah denganku. Arjuna tersenyum tipis. Ia tidak pernah menyangka akan menikahi wanita yang menjadi idaman setiap pengusaha di ibu kota ini. Pak Roma, non-tasha di mana? Tanya Arjuna saat tak mendapati Natasha di ruangannya. Di ruangan dirut, mas. Oh, oke. Terima kasih. Arjuna langsung berbalik dan berjalan dengan cepat. Ia tak ingin Natasha melewatkan makan siangnya. Roma yang baru tersadar cepat-cepat menyusul Arjuna. Namun ia hanya bisa menatap nanar melihat Arjuna sudah memasuki ruangan direktur utama. Nona muda, waktunya makan siang. Arjuna terlihat teriang saat masuk tanpa permisi ke dalam ruangan itu. Wajah Adipura langsung merah melihat sikap Arjuna yang seenaknya. Dasar sampah berani sekali kau masuk ke ruanganku. Hardik Adipura menatap menatapnya lang pada Arjuna. Begitu juga Joshua dan Natasha yang memperlihatkan rasa tidak suka. Sedangkan Ahmed merasakan amarah yang meletup tiba-tiba mendengar kata yang terlontar dari mulut Adipura. Tuhan, bukankah dia menantu anda? Ahmed mencoba menyembunyikan amarahnya. Dia bukan menantuku. Dia hanya sampah yang bisa dibuang kapan saja. Sahut Adipura sinis. Mendengar hal itu, Natasha cepat-cepat berucap. Aku akan makan nanti. Bawa saja itu ke ruanganku. Pintanya. Namun Arjuna bersikap tak acuh. Dengan santainya, Arjuna menaruh rantang makanan yang dibawanya ke atas meja. Adipura merasa sudah tak tahan lagi melihat sikap Arjuna yang seolah-olah sengaja ingin memperlakukannya di depan CEO Al-Fatih Group. Tanpa ragu, Adipura menghardik lagi. Keluar! Maaf, ayah mertua. Aku hanya akan keluar jika istriku sudah selesai makan siang. Silakan. Dilanjutkan perbicaraan kalian. Aku tidak akan mengganggu. Ujarnya santai. Natasha menyadari situasi saat ini. Ia merasa geram sekaligus tak enak hati pada Adipura dan tamu mereka. Natasha pun kembali menyusur rantang itu dan bersiap membawanya. Saya permisi. Ujar Natasha menahan rasa malu dengan kesal. Ia pun menarik tangan Arjuna yang memperlihatkan ekspresi bingung. Ketiga pria dalam ruangan itu menatap kepergian Natasha dan Arjuna. Apa ini? Tuhan Amin. Karena Anda harus melihat semua ini, saya benar-benar minta maaf. Bagaimana dengan nominal angka yang akan perusahaan Anda tanamkan? Saya harap kisaran angkanya cukup memuaskan. Ucap Adipura. Tuhan muda, kami yang akan memutuskan beberapa nominal yang akan diinvestasikan. Untuk hari ini, saya akan memastikan dulu perihal saham Anda di perusahaan ini, Tuhan. Saya harus bisa memastikan Tuhan muda Al-Fatih tidak berada di bawah perintah siapapun juga. Sahwut Ahmed. Tentu. Wah, saya jadi penasaran dengan sosok Tuhan muda Al-Fatih. Dia pasti orang yang hebat. Sayang sekali. Natasha memilih menikah dengan sampah itu. Jika tidak, mungkin saya bisa mendekatkan mereka. Kelakar Adipura. Tua bangkas rakah. Arjuna berguna juga. Setidaknya karena dia, Adipura tidak bisa menikahkan Natasha dengan pengusaha lain. Dengan begitu, Natasha akan tetap terlihat menyedihkan. Dan kesempatanku duduk di kursi itu tentunya lebih besar. Batinnya sambil melirik kursi kebesaran Adipura yang berada tak jauh dari posisi Joshua saat ini. Sementara itu, di dalam hati Ahmed bergumam. Lucu sekali. Kalian menyanjung dan merendahkan orang yang sama. Orang yang kalian anggap sampah itu telah menyelamatkan perusahaan ini. Suatu hari nanti, kalian akan membayar setiap hinaan yang ku dengar hari ini. Bersambung Episode ini telah usai. Jika suka, jangan lupa tekan tombol favorit di audiobook novel ini. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!